Al-Qa'ni Bid-Din, Azakumullah ini, Syekhul Islam menjelaskan bahwa nanti kita akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat kenapa kita tidak mengikuti sunnah Rasulullah sebab pertanyaan itu dua di awal-awal buku ini saya jelaskan akan ada dua pertanyaan, yang pertama mada kuntum ta'budun yang kedua wama adha ajabtumul mursalin yang pertama akan ditanya, bagaimana kalian beribadah kepada Allah, apa yang kalian sembah yang kedua bagaimana kalian menjawab panggilannya para Rasul yang pertama berkaitan kalian mentauhidkan Allah atau tidak yang kedua pertanyaan bagaimana kalian itibak kepada Rasulullah atau tidak, Allah akan tanya kalian itibak atau tidak kepada Rasulullah Allah tidak akan tanya kepada kita kenapa kita menyalahi banyak orang Allah tidak akan tanya kenapa kalian menyalahi banyak orang mengikuti Rasulullah Allah tidak akan tanya tapi yang Allah tanya kenapa kalian tidak mengikuti Rasulullah tapi kalian mengikuti banyaknya orang itu akan ditanya jadi kita tidak usah khawatir dengan kita mengikuti sunnah berpegang pada sunnah menyalahi banyak orang kita tidak usah khawatir karena Allah merintahkan demikian dan Nabi merintahkan demikian atau seperti sekarang orang banyak melakukan maulid kita tidak mengadakan maulid tidak ada masalah karena Nabi tidak melakukan sahabat tidak melakukan tabi'in tidak melakukan dan para imam pun tidak melakukan jangan kita melihat kepada orang banyak orang banyak tidak akan menyelamatkan kita dari azab Allah SWT dan ukuran kita beragama bukannya banyak orang orang banyak bukan ukuran kebenaran tapi ukuran kebenaran dengan kita itibak kepada Al-Quran dan Sunnah bukan orang banyak orang banyak bukan ukuran kebenaran karena itu Allah berfirman dalam surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 116 seandainya kalian mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi disayang mereka akan menyesatkan kamu di lajaran Allah mereka itu hanya menyangka-nyangka dan mereka hanya berdusta Allah sudah ingatkan kalau kalian mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi mereka semuanya akan menyesatkan kalian dari jalan Allah sebab kebanyakan manusia tidak tahu kebanyakan manusia tidak tahu yang terbanyak manusia pintar atau bodoh jahil kebanyakan manusia jahil dan kebanyakan manusia yang kata Allah tidak bersyukur kepada Allah aksharannas la yashkurun kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah makanya dengan bersyukur kita kepada Allah dengan taat kepada Allah dan taat perasulnya dengan itibak kepada Nabi Muhammad ini tentang itibak yang wajib kita itibak kepada beliau dalam semua hal itibak ini bukan sekedar masalah akidah saja bukan masalah ibadah termasuk juga masalah manhaj masalah dakwah kita wajib itibak kepada Rasulullah dalam kita berakidah harus ikut apa yang dikawakan Nabi Muhammad wajib mentauhidkan Allah dan menjauhkan syirik baik rububiyah uluhiyah maupun asmawasifat kita wajib menetapkan semua sifat-sifat Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran yang Nabi sebutkan dalam Sunnah tidak boleh kita mengingkari nama dan sifat Allah tidak boleh kita menta'wil tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya dan tidak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah ini ka'idah al-Sunnah yang wajib kita yakini dan saya sebutkan dalam buku saya syarah akidah al-Sunnah wal-Jama'ah kita wajib menetapkan semua sifat-sifat Allah tidak boleh kita mengingkari tidak boleh kita menta'wil tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya dan tidak boleh kita menanyakan bagaimana sifat Allah kalau kita lihat sekarang banyak Dai atau Ustadz yang mereka tidak tahu tentang nama dan sifat Allah ima terkadang mereka mengingkari ima terkadang mereka menta'wil ima terkadang mereka menyamakan Allah dengan makhluknya Atau mereka menanyakan tentang bagaimana sifat Allah Tidak boleh Dan saya jelaskan dalam buku Syarah Akidah Kemudian Ini tentang akidah Dan wajib kita mentauhidkan Allah Nabi juga S.A.W Memerintahkan kita untuk mentauhidkan Allah Dan dakwah semua Nabi Rasul Yaitu mentauhidkan Allah Dan sungguh kami teratus pada setiap umat Seorang Rasul Dan setiap Rasul dakwanya Adalahkan beribadah kepada Allah Maka semua da'i juga harus demikian Dakwanya mereka harus memulai dakwah tawhid Bukan masalah ekonomi Bukan masalah politik Bukan masalah yang lain Memulai dakwanya dengan mentauhidkan Allah Itibat kepada Rasulullah Dengan itibat dengan manhajnya beliau Dalam dakwah Bagaimana dakwahnya beliau Memulai dakwah dengan tawhid Bukan dengan masalah yang lain Bukan dengan tahdir Bukan mentahdir orang Bukan Mengajak orang untuk mentauhidkan Allah Dan ini butuh waktu puluhan tahun Untuk mendakwakan dakwah tawhid Nabi Nuh A.S.W Mendakwakan dakwah tawhid Sembilan ratus lima puluh tahun Siang dan malam Dan Nabi Muhammad S.A.W 23 tahun Mendakwakan dakwah tawhid Jadi terus kita dakwakan dakwah tawhid Kepada umat ini Mulai dari situ Dakwain dakwah tawhid Kemudian juga Kita wajib itibat Untuk mengikuti manhaj yang hak Mengikuti pemahaman Para sahabat Karena Allah memerintahkan demikian Dan Rasulnya memerintahkan demikian Jadi kalau orang mengatakan Kami cinta kepada Nabi Muhammad S.A.W Wajib dia mentauhidkan Allah Kalau dia mengatakan Dia cinta kepada Nabi Muhammad S.A.W Kita itibat kepada Nabi Ikut Pada Al-Quran Wa sunnah Wajib dia mengikuti Pemahaman salafus soleh Itibat kepada beliau Dengan mengikuti manhaj salaf ini Karena ini jalan selamat Tidak boleh mengikuti jalan yang lain Karena orang yang mengikuti Selain jalan salafus soleh Selain manhaj para sahabat Dia pasti sesat Dan dijamin dia Diancam dia Dengan masuk neraka Diancam dengan masuk neraka Sebagaimana Allah berfirman Di dalam surah An-Nisa Di ayat 115 Dan barang siapa yang menentang Rasul Sesudah jelas baginya petunjuk Dan mengikuti jalan selain jalan Kau mu'minin Kami akan biarkan dia sesat Dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka Ayat ini dijadikan dalil oleh Para ulama al-sunnah Tentang wajibnya mengikuti manhaj para sahabat Wajib Tidak boleh menyimpang dari manhaj mereka Wajib mengikuti Cara beragamanya mereka Wajib mengikuti pemahaman mereka Wajib mengikuti tentang Akhlak mereka dan yang lainnya Wajib Dan dijelaskan panjang lebar Oleh al-imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah Di dalam kitabnya I'lamul Muaq'iin Dijelaskan panjang lebar Al-imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah Rahimahullah Di dalam kitabnya I'lamul Muaq'iin Dan saya juga menukil dari kitab beliau Di dalam buku saya Mulia dengan manhaj salam Lebih dari 50 dalil Tentang wajibnya kita Itibak kepada manhaj salam Kalau orang mengatakan bahwa Dia mencintai Nabi Muhammad S.A.W Dia mengatakan bahwa Kita wajib itibak kepada Rasulullah Buktikan Buktikan dari ceramah dia dan dakwah dia Itibak kepada sahabat Itibak tidak dia Kepada sahabat Kenyataannya tidak Kenyataan tidak Menganjurkan orang untuk itibak Rasulullah Dia sendiri tidak itibak Masih mengikuti pemahaman mereka Torekot mereka Manhaj mereka Hezib mereka Harokah mereka Yang tidak ada manfaat Sama sekali Untuk kehidupan mereka Dunia maupun di akhirat Semuanya wajib kembali Kepada Al-Quran dan Sunnah Menurut pemahaman salam Tidak boleh Mengikuti jalan yang lain Jalan menuju kepada Allah Hanya satu Jalan menuju kepada Allah Hanya satu Yang dapat mengantarkan manusia Kepada kereduan Allah Dan kesorga hanya satu Yang telah ditunjukkan oleh Allah Dalam Al-Quran Dan juga Rasulnya Allah berfirman Dalam surah Al-An'am Surah yang keenam Ayat 153 Allah berfirman Inilah jalanku yang lurus Inilah jalanku yang lurus Dalam surah Al-An'am Surah yang keenam Ayat 153 Ini jalanku yang lurus Satu Ikuti Kata Allah Jangan ikuti jalan-jalan yang lain Misalnya jalan itu akan Menyesatkan kamu Menceraiberikan kamu Demikian Allah perintah Agar kamu bertakwa Allah wasiatkan kita Agar kita bertakwa Satu jalan Kata Abdullah bin Mas'ud Radiyallahu'an Sebagaimana yang disebutkan Oleh Imam Ahmad Dan riwayat ini sahih Sanatnya Kata Abdullah bin Mas'ud Radiyallahu'an Nabi menggaris satu garis Kemudian di kanan kiri garis itu Digaris beberapa garis Kata Nabi Ini jalan yang lurus Dibacakan ayat ini Dalam surah Al-An'am 153 Ini jalan yang lurus Ikuti Jangan ikuti jalan yang Berceraiberikan ini Setiap jalan ini Kata Nabi Setiap jalan ini Mesti ada syaitan yang Mengajak kepadanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!